Pemprov Jawa Tengah menguji lampu Stadion Jatidiri Semarang pada Kamis 10 Februari 2022 malam Pemprov Jawa Tengah melalui Kepala Disporapar Sinung N. Rahmadi dan jajarannya melakukan evaluasi konstruksi di tahun 2021 Sekaligus mengecek fasilitas lampu yang menerangi Stadion Jatidiri Semarang Yang mana berjumlah 265 lampu dengan kekuatan 2.900 lux Tahun 2022 Sinung optimis pengerjaan Stadion Jatidiri sudah selesai total Beberapa hal yang masih jadi pekerjaan rumah yakni pemasangan lampu di kawasan Stadion, Drainase, dan Scoring Board Digital Jika pengerjaan sudah tuntas Pemprov Jateng berencana meminta izin kepada PSSI untuk menggelar Laga Uji Coba Timnas Indonesia dengan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Stadion Jatidiri berbeda dengan Stadion lain karena ada 2 tribun VIP di Barat dan Timur Untuk Internasional dan Liga 1 locker roomnya di Timur Kalau Liga 2 dan 3 di bagian Barat Sementara itu Yoyo Sukawi yang hadir mengakui takjub dengan penerangan lampu stadion tersebut Karena hampir semua dalam stadion mendapat penerangan sorot lampu yang maksimal Speknya tidak main-main Sampai ke ujung di pojok sana itu tetap terang looksnya Biasanya kalau lampu itu kan cuma fokus ke lapangan Ini blank spot hampir tidak ada Bahkan ada lampu warna-warni Terima kasih ya Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Jangan lupa like, komen, dan share